Pada suatu malam yang sepi, Kak Ros baru pulang dari kantor. Kak Ros pulang dengan berjalan kaki, karena sudah tidak ada kendaraan umum yang lewat. Karena sudah tengah malam, jalanan saat itu sangat sepi dan mencekam. Di tengah perjalanan, Kak Ros pun berhenti. Kak Ros berhenti karena ia melihat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Ternyata yang berdiri ialah seorang nenek tua yang berpakaian serba putih. Rambutnya pun juga putih serta tidak mengenakan alas kaki. Nenek itu hanya berdiri diam, pandangannya pun hanya melihat ke arah jalan tanpa mempedulikan apapun. Kak Ros pun berpikir, apa yang sedang nenek itu lakukan malam-malam begini. Namun, Kak Ros pun tak peduli, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian, saat Kak Ros melewati gang kecil, tiba-tiba dia dibuat terkejut. Ternyata, ia melihat nenek itu lagi. Meski begitu, Kak Ros tetap berpikir positif. Ia mungkin hanya berhalusinasi karena terlalu capek. Ia pun melanjutkan perjalanannya dan melewati nenek itu dengan santai. Tetapi, lagi-lagi ia harus berhenti dan terkejut. Karena, nenek itu muncul lagi di depannya. Kak Ros menjadi heran, mengapa nenek itu bisa muncul lagi padahal ia sudah melewatinya dua kali. Kak Ros pun mulai khawatir. Ia yakin saat ini ia tidak salah lihat maupun berhalusinasi. Karena takut, Kak Ros pun mempercepat langkahnya agar segera sampai rumah. Namun, nenek itu muncul lagi dan lagi. Karena merasa terancam, Kak Ros pun berlari sekuat tenaga. Anehnya, meski sudah belari kencang, nenek mengerikan itu terus muncul di hadapannya. Akhirnya, Kak Ros pun berhasil sampai rumah dengan selamat. Dengan nafas tersengal-sengal, Kak Ros bersyukur ia bisa lepas dari teror nenek mengerikan itu. Ia pun berharap, semoga ia tak bertemu dengan nenek itu lagi. Ia pun berharap, semoga tidak terjadi. Terima kasih.